Informasi pertama, saudara musim hujan datang, waspada cuaca buruk seperti banjir dan longsor di Aceh Singkil dan Wonosobo, Jawa Tengah, ribuan rumah terendam banjir. Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Singkil meluas. Hingga minggu pagi, banjir berendam 25 desa di 4 kecamatan. 4.000 rumah terendam. Tingginya curah hujan menyebabkan debit air beberapa sungai di Aceh Singkil meluap ke permukiman warga. BPBD Aceh Singkil mencatat 4.628 keluarga atau 18.000 jiwa terdampak banjir. Petugas terus menyisir permukiman untuk membantu dan evakuasi korban banjir. Ketinggian banjir yang merendam Aceh Singkil terus naik. Jalan lintas provinsi pun terus terendam banjir. Banjir bandang mengerjang kudus Jawa Tengah. Air, bujang pengumpul dan material batu masuk ke dalam rumah warga. Banjir bandang kali ini merupakan yang kedua kalinya yang terjadi dalam satu pekang. Banjir bandang diduga terjadi akibat hutan gundung di kawasan pegunungan Kendeng. Tim Liputan Amnesty TV melaporkan dari Kudus dan Aceh Singkil.